Musisi Ahmad Dhani secara resmi mengumumkan keluar dari band Triad, The Rock Indonesia, Ahmad Dhani. Kamu sedang ada di kanal Youtube Jahit Brennan? Kita akan bahas Ahmad Dhani yang mengundurkan diri dari Triad, tentu setelah kamu klik tombol subscribe dan like videonya. Sudah? Yuk kita mulai! Hal itu diumumkan langsung melalui kanal Youtube Ahmad Dhani dalam berita, saya rencananya akan mengundurkan daripada Triad, ungkapnya. Sambil bercanda, ia mengungkapkan alasannya mudur sebagai vokalis Triad, sebab Dewa 19 semakin banyak job, sebutnya. F.Y.I., Ahmad Dhani bukan saja kapten dari Triad, tapi ia juga sebagai vokalis. Jadi setelah ia keluar, akan segera menggelar audisi untuk mencari vokalis baru Triad. Ada beberapa syarat yang disebutkan Ahmad Dhani. Laki-laki, berpenampilan menarik, di bawah 40 tahun, ingin menjadi vokalis Triad, katanya. Audisi akan dilakukan di beberapa kota, termasuk Yogyakarta, tanggal 6 Agustus, Surabaya, tanggal 8 Agustus. Audisi yang disebut Triad Idol itu akan bertempat di restoran milik Ahmad Dhani, yaitu Dewa 19 Restography. Triad-Triad merupakan side project Ahmad Dhani setelah Dewa 19 dan Ahmad Band. Triad merupakan kepanjangan dari The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Band ini dibentuk tahun 2010 dengan formasi kameria happy pramita, Mita sebagai gitaris dan backing vokal, Aises sebagai basis, Taras Bistara sebagai gitaris, Iqmal Tobing sebagai drummer, dan Wahyu Sudiro sebagai gitaris dan vokalis oleh Ahmad Dhani. Triad populer dengan single andalan makhluk Tuhan paling seksi, Mustafa, Madu Tiga dan Selir Hati. Triad juga sering manggung dengan lagu-lagu milik Queen. Band ini tentu saja masuk dalam manajemen Republik Cinta bersama band bentukan Ahmad Dhani lainnya. Seperti Mahadewa, Dewi Dewi, Ahmad Band, Laki-Laki, dan lainnya. Gimana, Times Lovers berminat ikut audisi Triad untuk menggantikan posisi Ahmad Dhani sebagai vokalis?